Sampai jumpa! TANCAN! Cheers! Hi guys! Saya Andi Novelin, and welcome to my Youtube channel. Hari ini aku gak sendiri, aku ketemu temen aku yang cantik banget, namanya Chika. Halo Chika! Halo! Apa-apa Chika? Baik! Baik banget di masa pandemi ini ya. Udah lama-lama ketemu ya? Udah lama banget sih. Tapi hari ini kita ketemu untuk makeup-makeup bareng seru-seruan bareng. Jadi hari ini aku nge-create bridal Korean makeup look. Kayak gini. Hasilnya ini nih. Hasilnya kayak gini nih guys. Gimana tau juga bisa jadi referensi kamu untuk kamu yang akan wedding mungkin di waktu-waktu dekat ini. Simple dan fresh banget. Kalau kamu penasaran gimana aku kreatur ini, then keep on watching. Sebelum mulai makeup, aku semprot wajah Chika dengan Prapin Water dari Studio Tropic untuk menghidrasi wajah. Kemudian aku gunakan moisturizer dari La Rose Posay untuk lebih menahan oil di T-zone. Untuk eye cream, aku gunakan dari Javra yang Royal Jelly. Aku gunakan sedikit di bawah mata Chika. Untuk foundation, aku gunakan dari Tom Ford yang shadenya Fawn 03. Aku aplikasikannya dengan menggunakan Beauty Blender. Aku tap-tap halus dengan hanya satu layer foundation. Untuk concealer, aku gunakan dari Nars yang soft matte. Aku gunakan sedikit di bawah mata Chika untuk meng-cancel out dark circle. Kemudian aku juga tap-tap di beberapa spot acne di wajah Chika. untuk concealer highlight, aku menggunakan dari Kevin Aucoin yang warnanya lebih terang di bawah mata Chika, di hidung, kemudian di bagian dahi sedikit, dan di bagian dagu sedikit. Lalu untuk meng-contour wajah, aku gunakan dari Tom Ford yang contour cream. Aku gunakan sedikit di bawah tulang tipi, kemudian di jawline untuk mengecilkan dagu, kemudian hidung untuk memancungkan hidung sedikit, dan di sedikit di bagian dahi. Lalu aku blend halus dengan menggunakan Beauty Blender agar tidak ada garis-garis yang kasar. Blush on cream aku gunakan dari Sunny's Face, yang warnanya peach, di sekitar Apple of the Cheek Chika. Untuk men-set makeup, aku gunakan loose powder dari Laura Mercier. sebelum meng-aplikasikan bedak di under eye, aku tap-tap dulu dengan menggunakan Beauty Blender, lalu aku aplikasikan dengan menggunakan sponge. aku ratakan ke seluruh bagian wajah Cheek Chika. untuk tampilan yang lebih flawless, aku menggunakan compact powder dari MAC yang Studio Fix, aku ratakan ke seluruh bagian wajah Cheek Chika dengan menggunakan brush. Lalu untuk mempertegas contour yang sudah aku berikan sebelumnya, aku menggunakan contour kit powder dari Anastasia Beverly Hills di bagian tulang pipi, di bagian jawline, kemudian di bagian dahi sedikit, dan di bagian hidung sedikit. untuk blush on powder, aku gunakan dari NARS yang shade-nya Gina, shade ini lebih ke peach warnanya. untuk warm up the face, aku gunakan bronzer powder dari Fenty Beauty, aku gunakan di bagian parameter luar wajah. untuk memberikan wajah lebih glowing, aku gunakan highlighter powder dari Anastasia Beverly Hills, aku berikan di bagian tulang pipi sedikit, di bagian dahi, kemudian di bagian bridge of the nose, di bagian dahi sedikit, kemudian di bagian dagu sedikit. kemudian kita ke mata, sebelum menggunakan eyeshadow, aku gunakan eyeshadow primer dari MAC yang Prep & Prime, kemudian aku set dengan menggunakan compact powder dari MAC. untuk eyeshadow palette yang pertama, aku gunakan dari Huda Beauty yang nude medium palette, aku gunakan yang warnanya peach ke orange, di seluruh bagian eyelid Chica. lalu untuk eyeshadow palette yang kedua, aku gunakan dari Too Faced, yang shadenya coklat muda, untuk di bagian transition color. aku gunakan shade yang sama, untuk di bagian bawah mata Chica. nextnya, untuk eyeshadow palette yang ketiga, aku gunakan dari Tom Ford, yang warnanya rose gold, aku gunakan di bagian tengah eyelid, untuk memberikan efek lebih glowing. lalu dengan highlighter yang sama dari Anastasia Beverly Hills, aku gunakan di bagian dalam sudut mata, agar membuat mata lebih bright. kemudian aku gunakan eye pencil, yang waterproof dari Makeover, di bagian dalam mata Chica, untuk membuat mata lebih bulat. lalu aku gunakan eyeliner dari Maybelline, tipis-tipis di atas bulu mata Chica. sebelum menggunakan mascara, aku jepit bulu mata dengan menggunakan penjepit bulu mata dari Shoe Mura. kemudian aku gunakan bulu mata yang pertama, yang natural. lalu aku berikan mascara dari Maybelline, yang The Falsy Slice Lift. gak lupa aku mengaplikasikannya, dengan menggunakan mascara One, agar lebih higienis. kemudian aku tambahkan dengan bulu mata kedua, yang lebih panjang, tapi tetap natural. kemudian aku satukan, bulu mata palsu, dengan bulu mata asli Chica, dengan menggunakan penjepit bulu mata yang kecil, dari Shoe Mura. lalu untuk memberikan efek mata lebih bulat, aku menggunakan eye pencil, yang warnanya nude dari Sephora. untuk mempertegas bawah mata, aku gunakan eye pencil, yang berwarna coklat muda, dari Silvy Girl. lalu aku baur sudut mata tersebut, dengan menggunakan eyeshadow yang sama, dari Too Faced, menggunakan kuas yang kecil. ke bagian alis, sebelum aku aplikasikan, pensil alis, aku gunakan brow soap dari Feather, yang sebelumnya aku semprotkan, dengan priming water dari Studio Tropic, kemudian, aku sikat-sikat halus ke bagian atas. lalu aku pakai brow powder dari Benefit, yang warnanya coklat muda. Spoolie dan kuas yang aku gunakan, untuk alis ini, dari Bobbi Brow. Kemudian aku tambahkan, pensil alis dari Fun Bow, yang berwarna coklat gelap, di bagian sudut-sudut, agar lebih mempertegas alis. untuk merapikan alis bagian bawah, aku menggunakan concealer, yang sama dari NARS, yang aku gunakan sebelumnya, lalu aku gunakan brow mascara, dari Maybelline, agar memberikan efek alis lebih tebal, dan lebih tahan lama. untuk melembabkan bibir, aku gunakan lukas papal, yang ointment, sebelum aku gunakan lipstick. untuk lipsticknya, aku gunakan dari Clara, yang liquid matte lipstick, yang shadenya peach. kemudian aku mix, dengan matte lipstick, dari MAC, yang shadenya mocha. kemudian aku set makeup cika, dengan menggunakan makeup setting spray, dari MAC. lalu aku keringkan, dengan menggunakan fan kecil. lalu untuk di bagian bibir, aku tambahkan lip gloss, dari color pop, agar terlihat bibir lebih segar. lalu untuk di bagian badan, aku gunakan body oil dari NUX, untuk memberikan efek badan lebih glowing. kemudian aku tambahkan, highlighter powder, dari Anastasia Belvoy Hills, di bagian bahu cika, agar lebih glowing lagi. nah ini dia makeupnya, tadaaaah! tim musik. aaah! menIREE! aaaah! haaaah! haaaah! haaaaah! caa gimana menurut kamu dengan ke aku hari ini? suka ga? Aku suka banget, dia tuh kayak flawless gitu Terus dia nggak ngerubah muka kita, tapi ya flawless Kamu suka yang tampil yang flawless tapi kayak nunjukin sisi yang terbaik dari wajah kamu Sama, kelihatannya effortless Nah, emang setengah hari ini tuh kayak to create yang bridal korean makeup looknya lebih kelihatan cute dan fresh dan cocok banget untuk fitur mukanya Chika Thank you Indri Ya sama-sama kalau udah mampir ke Youtube channel aku dan aku makeupin hari ini ya, seru banget kita hari ini guys Nah, kalau kalian suka video ini jangan lupa klik like di video aku, subscribe di Youtube channel aku, dan klik tombol notifikasi supaya kamu update dengan video-video terbaru dari aku Nah, hari ini aku kedatangan hairstylist temen aku yang bantuin aku untuk nge-hairstylist rambut Mejika namanya Pika Levan Yeay, thank you ya, aku udah bantuin hari ini Thank you, thank you Semoga kapan-kapan kamu mau lagi aku undang di channel aku ya Oke guys, see you on the next video, bye dong Can, can, can